Oke guys, hari ini gue mau tektok Gunung Salak via Cimalati Nah, kita mau tektok sampai Puncak 1, Puncak Manik Sekarang udah mau jam 8, kita di parkiran Lagi mau sarapan dulu, baru naik Jam 8.13, kita mulai jalan dari parkiran Dari sini menuju pos registrasi, jalannya masih landai Tracknya jalan setapak yang sudah dicor Sekitar 15 menit jalan, kami tiba di pos registrasi atau base camp Untuk melakukan pendaftaran dan briefing Jam setengah 9 pagi, kami lanjut jalan menuju pos 1 Semangat Kak Belum ini belum Tapi untung gak hujan ya Bang Jadi biasanya kalau dari pos apa Pos ikat ke atas tuh gak bisa diprediki ya Terima kasih Adam Kalau jalan-jalan udah kayak selokan nih jalur Banyak air ya Air semua Jalur air semua Jalur air Jalur air Enak jalurnya masih ketutup pohon-pohon Iya, sejuk banget Gede Gede, ikan udah ke pasar Emang Kemudian ini aja udah ngantri Ngantri ya Tangan lihat Licin Wah Surah burungnya cakep Dengarang gak Surah burung Rengar Surah burungnya cakep Masih adem Masih cerah Masih cerah Badi dahul Tadeng Baru awalnya Set dah Licin banget ini Untuk pendakian Gunung Salak Via Cimlati Saya sarankan kalian untuk memakai celana panjang Dan wajib menggunakan sepatu gunung Karena treknya yang cukup sulit sampai di puncak nanti Jadi sangat berbahaya jika hanya menggunakan sendal gunung 46 menit Sampai pos 1 Lanjut ke pos 2 Lanjut ke pos 2 Hukum Gak becek Nah Dia harus pakai suatu Kalau pakai sendal nih Bahaya Wuh Ada tahun Wuh Wuh Sekarang Kita ke pos 2 Ini Track dari pos 1 Ke pos 2 Kayak gini Belum terlalu berat Cuacanya masih mendukung Masih mantep Masih cerah Perkiraan cuaca hari ini Hujan seharian Tapi sekarang Udah jam 9 Cuacanya masih cerah Semoga sampai Balik Cuacanya masih cerah Karena kalau hujan Ini treknya kayak gini Bakal menjadi Ini Wah Saluran air Jalurnya Masih didominasi sama Tanah Liat Nah Jadi lumayan Lumayan licin Tinggal gue sendiri di trek Biasa Kayak gitu Manjat Awal rame-rame Lama-lama Terpisah Tapi jangan sampai terpisah jauh sih Nanjak Nanjak Gila Nanjak guys Wuh Sedah Hehehe Akar Hehehe Hehehe Sudah mulai Ajib Akar-akar Nanjak Terus Tah Widi 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 Wuh Lanjut lagi Jalurnya kayak gini guys Dan ini Katanya Belum seberapa Wuh Bias banget Oke guys Jalurnya udah mulai Dengkul Temu dada Wuh Tapi Tapi Katanya Ini jalurnya belum seberapa Lebih parah di 3,4 4,5 Gitu Wuh Ini aja terus Wuhui Wuhui Sebelum mendaki Gunung Salak Viace Melati juga Usahakan untuk Mempersiapkan fisik terlebih dahulu Karena treknya yang Kalau kata saya Trek yang gak ada belas kasihan Sampai ke puncak Treknya nanjak terus Dan nanjaknya juga bukan nanjak biasa Nanti deh kalian lihat sendiri Sampai akhir video ini Guys 1 jam 20 menit Dari parkiran Kita udah nyampe Pos 2 Kosong 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 Tak ada orang Wuh Pos 2 Pos 2 Gila Lanjut Lanjut aja karena Kita ada batas waktu Jadi Maksimal jam 2 udah harus sampai puncak Kalo jam 2 belum di puncak Kita harus balik Yuk Smart Tinggian Udah mau 1200 MDPL Masih ada 1000 MDPL lagi Lanjut Kayaknya yang lain Masih istirahat di pos 2 Gila 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 Di depan udah gak keliatan orang Kayaknya Gue nunggu aja deh Kalo udah ke pisah jauh sendiri Redder Bahaya juga Nunggu dulu gue Disini Udah ada satu orang di belakang Jadi Lanjut aja Lumayan ngejar waktu Sama cuaca juga Itu jalurnya Tadaa Satu jam setengah Lanjut guys Video Jalannya udah kayak gini Batu-batu Nanjak Jalurnya masih kayak gini guys Batu-batu Kabut udah mulai turun Kelihatan gak Kabutnya Ajib gak nih jalurnya Wididiu Masih lanjut Dengkul Temu Udah ada Satu jam 33 menit Pos 3 Oke Kita langsung lanjut aja Dari pos 3 Ke pos 4 Langsung lanjut Tadi di pos 3 Kita gak istirahat Terlalu lama Karena Kalo badannya udah dingin Udah gak enak buat jalan Jadi Pelan-pelan aja Sampai puncak Gila Jalurnya Ada pohon gede Yang tumpang Itu ada dua jalan Tumpang itu Sebenernya sama aja Oke lanjut Lewatin Pohon tumpang lagi Gede Tangan dengan kaki udah harus bekerja sama Untuk sumber mata air juga hanya ada di pos 3 Itu juga jauh dari pos Harus jalan sekitar 15 menit Pandan hutan Gede Kayak gerbang 1384 mdpl Udah kabut Wah kray Dikit lagi Dikit lagi pos 4 900 meter lagi Jadi nyampe puncak Dan jalurnya Kayak begitu terus Wuh hayo Ya Loncat Loncat-loncatan Dan Wididiw Mantep Wah Nggak tundern Jalur Chalap loh Oh Harus Nah Ligang Nachi Jalan 2 jam, 1455 mdpl Kabut 700 meter lagi Kalau luris cepet jelas meter Iya, tapi kan nanjak ini Wujubuneng Wal biasa Wal biasa Jalur ini belakang tega banget dah Gile Lanjut ngebut Denggul lang kepala udah nempel nih Denggul lang kepala udah nempel Ini mah bukan denggul ketemu dada lagi Denggul langsung sama dagu Denggul langsung sama dagu Ayo Gile Setenenteng Wadidaw Cuacanya keren hari ini Mantep banget Wadidaw 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 Tampung membuat pesawat terbang terperosok Hingga hilang navigasi Pesawat terbang yang melintasi kawasan ini Akan kehilangan arah Dan kehilangan kendali dari radar pemantau Kemudian tiba-tiba ditemukan terjatuh di lembah Gunung Salak Contohnya kasus keselakaan pesawat Sukhoi Superjet 100 Yang terjadi pada tahun 2012 lalu Yang menyebabkan 45 korban tewas Akhirnya Pos 4 keliatan juga Tidak tuh Pos 4 3 jam guys 3 jam sampai pos 4 Kita langsung lanjut pos 5 Yalur 4 ke 5 Setengah jam lagi Yalur belakangnya Wadidaw Gila-gila Ini gimana caranya Keren pon-ponnya Ranting-rantingnya Keren Wujud Ini mah vertikal Wah Wah Nunggu Wah Bikin banget Serius Astaga Gunung Salak memiliki 3 puncak Titik tertingginya Merupakan puncak 1 Atau puncak manik Dengan ketinggian 2211 mdpl Kemudian Ada puncak Salak 2 Dengan ketinggian 2180 mdpl Dan puncak ketiga Yaitu puncak sumbul Dengan ketinggian 1926 mdpl 3 jam 46 menit Puas 5 Puas 5 Puas 5 Puas 5 Kita makan dulu Bingung milih jalan Lanjut lanjut Cower 5 Cower 5 ke 6 Dari pos 5 ke 6 Becek Terus udah mulai gerimis Hujan Hujan Di belakang gue gak ada orang Terus di Depan situ juga gak ada orang Ini udah mau ke pos 6 Jadi masih setengah jalan lagi Mungkin masih Satu jam lagi ke pos 6 Satu jam setengah Ambil puncak Tapi sekarang udah setengah 2 Dan jam 2 itu udah harus Turun ke bawah Karena ngejar waktu Biar gak gelap Sekarang udah di Sekarang udah di jalan Mau ke pos 6 Cuman kaki gue Tadi jatuh Terus kayak terkilir itu Bicek Bicek Lanjut Semuat Gila ya jalurnya Bicek Udah deket sama langit Kita guys Ntar lagi dong Ntar lagi nyampe Gila-gileks Gila ini jalurnya Bicek ya Dapat mana Yo bang Ternyata kita udah Ternyata kita udah ngelewatin 6 Kirain tadi mau duduk Iya Tunggu turun Ambil putus asa kita Setengah 3 Iya Ternyata kita udah lewatin 6 Dan di depan kita Ntar lagi puncak guys Puncak udah depan mata Puncak udah depan mata Tapi jalurnya begini Buat gak Dari situ puncaknya guys Bicin banget nih 5 jam 12 menit 5 jam 12 menit Nyampe puncak Akhirnya nyampe puncak Pertama kali Iya Pertama kali keselak Di pelonco langsung Kacau dari bawah Mbak atas Gila-gila Kayak gak ada belas Kasiannya jalurnya Gila keren banget Tadi hampir nyerah di jalan Tapi Sampai juga di puncak Gila ya Sematunya udah model begini Perjuangan banget Sampai puncak ya Udah berupa warna Disini udah lumpur Udah lumpur Nyampe puncak Cerah banget Gila cerah-cerah-cerah Demikian akhir dokumentasi Pendakian ke puncak satu Atau puncak manik Gunung Salak Via Cimulati Kalau kalian suka Dengan konten-konten Travelling kayak gini Jangan lupa Subscribe channel ini Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Thank you for watching I will see you next time